Kita melihat dia secara real, dia datang pun dunia ini tidak bisa, dunia ini tidak bisa muat dalam hal itu, ya kan? Tapi kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus? Maka dengan demikian, bahwa Bapak Firman itu turun menjadi daging. Katanya Tuhan tidak bisa dimuat sama bumi. Betul, maka dengan demikian. Tapi kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus? Nah, maka dengan demikian, bahwa Tuhan itu harus turun berkenosis menjadi manusia. Sehingga dagingnya Allah, gini, dagingnya Allah itu, ya, karena gini, karena gini, kita tidak bisa. Apa ini? Lebih parah ini. Tunggu dulu, tunggu dulu, abang. Tuhan tidak bisa, bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kenapa tubuhnya Yesus bisa memuat? Gimana ceritanya? Maka dari itu, gini, abang. Yang mana lebih besar, bumi atau tubuhnya Yesus? Betul. Makanya... Apanya yang betul, bang? Iya, bang. Makanya dari tadi. Mana lebih besar, bumi atau tubuhnya Yesus? Kalau kita melihat dari perspektif tentang keilahan Allah, Allah itu maha besar. Dia itu tidak bisa ditampung oleh orang-orang. Yang mana lebih besar, apa sih orang ini? Yang mana lebih besar tubuhnya Yesus atau bumi ini? Tubuhnya Yesus memang kecil, dagingnya. Kecil. Nah, tapi Tuhan mengatakan, bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kenapa bisa memuat badannya Yesus, bisa memuat Tuhan? Oke, oleh sebab itu, karena kita tidak bisa, manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah, dengan susunya. Bahkan kita bisa terbakar hangus ketika dia datang. Tapi kenapa bisa memuat? Kenapa tubuh kecil Yesus pada saat bayi bisa memuat Tuhan? Nah, maka dari itu, kenosis, karena berkat... Maksudnya kenosis itu apa? Kenosis itu maksudnya apa? Karena dia turun menjadi manusia. Jadi Tuhan, Tuhan... Karena alasannya gini dulu, gini dulu, sama dulu, Pak. Alasannya gini, Pak. Biar kerangkanya jelas. Mana lebih besar bumi daripada tubuh Yesus? Jawab, lebih besar mana? Kalau secara realisinya... Enggak usah pakai secara-sejarah. Saya tanya, lebih besar mana? Bumi lebih besar daripada tubuh Yesus sendiri. Bumi lebih besar daripada tubuh Yesus. Tuhan tidak bisa dimuat oleh bumi. Terus kenapa tubuh bayi Yesus bisa memuat Tuhan? Alasannya? Maka dari itu tadi penjelasan saya... Penjelasannya maka dari itu... Iya, jangan dipotong penjelasannya, Pak. Bahwa di dalam Alkitab menulis... Karena besar kasih karunia Tuhan. Karena besar, maka dia mengaruniakan... Putranya yang tinggal. Ini yang dikaruniakan ini Tuhan atau... Bukan Tuhan? Nah, Bapak itu mengutus firmannya... Ini yang diutus ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu sendiri firmannya yang turun menjadi manusia. Katanya tidak dimuat oleh bumi, Abang. Bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Kok bisa Tuhan mengutus dirinya masuk ke dalam tubuh manusia? Setuju. Setuju. Bahwa ketika pada saat zaman para nabi... Musa melihat Tuhan atau Yesus yang kami kenal... Itu dengan melihat hanya cahaya atau punggungnya. Dan dia tidak bisa melihat karena cahaya yang begitu besar. Ya kan? Dia tidak melihat... Nyambung gak ini, Bang Handi? Nah, oleh karena itu... Perjanjian nama itu... Iman nyambung? Perjanjian nama itu... Digenapi, deh. Digenapi, datangnya Yesus Kristus karena kasih karunia Allah yang begitu besar. Bang, jangan panjang-panjang pertanyaannya sederhana. Diulang, Bang Jumat. Diulang, Coba. Iya, pertanyaan saya... Besar mana bumi dengan tubuh bayi Yesus? Lebih besar bumi. Tuhan, bumi ini tidak dapat memuat Tuhan. Tapi kenapa tubuh bayi bisa memuat Tuhan? Sementara bayi ini ada di setubu tirpasi dibandingkan bumi. Lebih pandangan besarnya. Kenapa bisa? Dia tidak bisa kemudian dimuat oleh alam semesta. Tetapi dimuat oleh bayi yang ada di bumi kolisa. Mungkin dirola pertanyaannya, bro. Apakah ada Tuhan di dalam tubuh bayi? Silahkan. Karena proses... Kalau saya menjelaskan itu... Bang Suma dan kawan-kawan tidak akan memahami. Pertanyaannya sederhana. Apakah ada Tuhan di dalam bayi Yesus? Ada atau tidak? Sungguh dia itu adalah Tuhan. Karena kalau saya jelaskan ya, Bang Andi. Proses kelahiran Kristus. Yesus itu berbeda dengan manusia. Terputar-putar juga, Bang Suma. Nah, itu dia. Makanya kan saya belakang. Enggak nyambung-nyambung ini, Saudara kita. Iya, Bang Suma. Tapi kan itu proses yang dimana kita harus menjelaskan supaya kita sama-sama memahami. Sama-sama bingung. Bukan sama-sama. Anda aja yang bingung. Tidak. Tadi kan Tuhan tidak alam semesta ini, Bang. Di dalam dua tawarik 618, Tuhan tidak dapat dimuat oleh langit yang menaungi seluruh langit. Kenapa? Karena alam semesta ini kecil. Sementara Tuhan maha besar. Tapi anehnya di Kristen, saking pinginnya mengikuti agama Romawi Yunani yang menyembah Dewa Zeus, Dewa Matahari, Dewa Matahari, Nuzul turun ke bumi menjadi separuh manusia. Itu diadopsi oleh Kristen. Theos, Dewa, Nuzul ke bumi masuk ke dalam tubuh bayi. Nah, tadi Tuhan katanya tidak bisa dimuat oleh alam semesta. Bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar. Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam tubuh imut bayi? Kenapa bisa? Konsep dari mana ini? Konsep yang diajarkan para nabi kah? Atau konsep yang diajarkan oleh Romawi Yunani? Theos bisa menjadi manusia. Theos ingat Theos? Theos itu Dewa. Bukan Akontas. Akontas itu Tuhan. Alaha. Oke ya? Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa bisa ada di Kristen Tuhan yang maha besar bisa masuk ke dalam tubuh mungil si bayi Yesus? Ini konsep dari Romawi atau konsep dari Yunani? Atau konsep dari Yahudi? Itu adalah pemahaman tentang keimanan ke Kristen. Nah, begitu dong. Itu. Penjelasan-penjelasan tentang misalnya Bang Suma mengeluarkan tentang kitab yang dikeluarkan tentang Tawari yang tadi ya. Bang Suma tulis. Eh, baca. Tentang hal itu bahwa Tuhan yang memang yang tadi tidak bisa memuat apapun di bawah kolong lagi. Nah, itu adalah penulis bagaimana metafora dalam ungkap-ungkapan itu yang ditulis oleh para penulis ya. Mengungkapkan kehadiran Allah itu. Kehadiran Tuhan itu ya. Mereka bisa mengungkapkan dengan cahaya. Mereka bisa menerima melihat cara mereka memenulis dengan hal yang berbeda gitu ya. Nah, ketika kita bisa berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Dia bisa, dia bisa menjadi apapun. Menjadi gak nyambung ya? Gini loh, gini loh Bang. Dia kan bisa, apapun yang dia bisa lakukan, turun menjadi manusia. Apa sih tidak bisa dia lakukan? Waduh, Bang. Kalau Anda membaca kitab kejadian, Bang. Malaikat Tuhan datang dalam rupa manusia. Bisa dia langsung menjadi manusia dewasa? Bisa. Langsung berjenggob. Langsung berkumips. Langsung bulu hidungnya keluar setengah jengkal. Gonrong sampai ke dada. Bisa. Malaikat bisa menjelma menjadi manusia dewasa. Malaikat bisa. Datang kepada Abraham. Kenapa kemudian dewaan dan nusul jadi bayi imut? Untuk apa? Untuk apa jadi bayi? Apa istimewanya Tuhan jadi bayi? Nah, itu adalah proses bagaimana Tuhan... Bukan masalah saya gak tanya proses. Saya tanya, Malaikat datang kepada Abraham dalam bentuk manusia dewasa. Buah dadanya, dadanya berotot. Lengannya penuh bulu. Berkumis, berjenggob. Kakinya kekar, badannya kekar. Aku Malaikat Tuhan yang datang kepadamu Abraham. Bisa. Terus kenapa Tuhan Anda harus jadi bayi? Ngikut apa? Ngikut apa Tuhan jadi bayi? Ngikut dewa Romawi. Lahir di Palungan. Iya. Jadi, itu adalah bentuk dari kasih itu sendiri. Iya, kasih mas ya. Bentuk dari cinta itu sendiri. Cinta mising. Iya, cinta kepada manusia. Karena gini, tertulis bahwa begitu besar kasih Allah. Ya. Maka... Dia menganugerahkan hambanya yang suci. Ya, Tungga. Ya, manusia. Bentuk jadi tumbal. Nah, dari tadi kan kita bicara bahwa Bang Suma mengatakan bahwa kita tidak bisa, bumi ini tidak bisa menampung. Iya. Terus kenapa kalau bumi ini tidak bisa memuat Tuhan? Kenapa? Tubuh bayi... Iya... Iya... Kok bisa menampung Tuhan? Bentuk dari kasih Tuhan itulah manusia bisa berjumpa dengan Tuhannya, bisa berkomunikasi. Jadi, jadi yang berarti bayi ini Tuhan? Dia lahir sebagai manusia. Loh, tadi katanya Tuhan mau berjumpa dengan... Tadi katanya Tuhan mau berjumpa dengan hambanya, dengan manusia. Makanya begini, makanya di dalam... Jadi yang dijumpai, jadi yang dijumpai oleh manusia berupa bayi itu Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri, maka... Ah, kalau begitu, dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Dia menjadi manusia. Ini yang tadi yang buat Ferdinand berdara-dara. Dia menjadi manusia Bang Suma. Ah, setelah dia menjadi manusia, setelah dia menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Dia memang turun menjadi manusia. Iya, berarti dia menjadi bukan Tuhan. Betul? Tidak begitu. Tidak begitu Bang. Loh, dia... Tuhan menjadi manusia. Berarti dia tidak lagi Tuhan karena dia sudah jadi manusia. Betul? Tetapi dagingnya dia, dagingnya Tuhan Yesus itu bukan dagingnya manusia. Iya, daging Tuhan. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu, Tuhan Anda menjadi daging. Tuhan Anda menjadi daging. Tidak ada hasil perkawinan di situ sel telur. Mau, apapun itu yang jelas, Tuhan Anda menjadi daging. Daging kalau tidak dikasih roh, menjadi bangkai. Mending dagingnya dibikin coto makasar, biar otak waras. Itulah, kecerahan-anggapan Bang Suma seperti apa. Tetapi... Tuhan menjadi manusia. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Tergenaplah, D. Benar nggak? Tergenaplah apa yang dikatakan oleh Yohanes itu sendiri. Bahwa firma itu harus turun menjadi manusia. Iya, berarti Tuhan. Bukan masalah genap atau ganjil. Bukan. Bukan ganjil, bukan genap, bukan perkalian atau apapun itu. Yang saya tanya, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Betul? Dia turun menjadi manusia itu. Berarti dia turun menjadi bukan Tuhan. Iya. Karena dia turun. Dia berkuasa untuk... Sudah dia berkuasa. Kalau kita baca secara baik-baik. Satu-satu ya, satu-satu dulu. Kalau kita baca secara baik-baik. Sekarang saya tanya. Satu-satu. Jangan lho. Tiga beri. Satu-satu. Sekarang pertanyaan saya sederhana aja lho, teman-teman Kristenku yang kukasih dan kusayangi. Tuhan itu bukan manusia. Saya tanya dulu nih. Saya tanya dulu. Sebelum Tuhan menjadi manusia. Apakah Tuhan adalah manusia? Tuhan? Manusia tidak menjadi Tuhan. Tuhan yang turun menjadi... Saya tanya. Tuhan kita, abang. Sebelum menjadi manusia. Apakah dia manusia? Kalau kita baca dari kejadian. Setelah Allah menciptakan manusia serupa dengan dia. Belum berdiri. Tentunya. Oke. Berarti bentuk Tuhan sebelum manusia diciptakan itu sudah seperti bentukan manusia gitu? Jikalau saya mengatakan iya karena... Berarti raksasa? Rupanya manusia adalah rupa Allah itu sendiri. Berarti Tuhan itu manusia raksasa gitu? Bukan. Bagaimana ceritanya yang dia mengatakan? Bukan. Tentunya. Kenapa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya dia? Kenapa larinya ke situ lagi ya? Tidak ini. Anda kan sudah mengatakan, bang. Manusia Tuhan itu serupa dengan manusia. Berarti dia adalah manusia raksasa. Begitu. Saya tidak mengatakan dia adalah manusia raksasa. Berarti dia serupa dengan manusia. Saya tanya dulu kepada abang. Sesuatu yang serupa dengan manusia, apa namanya? Gini. Jangan membuatnya lontaku pengertian, bang. Eh, bang. Sesuatu yang serupa dengan manusia adalah? Manusia. Manusia. Serupa adalah mirip, mirip-mirip manusia itu seperti Allah itu sendiri. Dan maksudnya Allah itu sendiri. Sahabat dulu, Adam dicipta serupa dengan manusia. Berarti, berarti sesuatu yang serupa dengan manusia adalah? Manusia. Manusia. Salah enggak? Salah enggak? Dari pertanyaan tadi, abang mengatakan bahwa sebelum Allah itu apakah dia manusia. Maka saya menjawab bahwa di dalam kejadian bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan dia. Serupa dengan? Berarti manusia serupa dengan? Oke. Manusia serupa dengan Allah itu sendiri. Manusia serupa dengan? Berarti Allah serupa dengan? Dengan manusia? Dengan manusia. Oke. Berarti antara Tuhan dengan manusia sama? Tuhan dan manusia rupanya sama. Sama. Oke. Sama rupanya. Berarti Tuhan ketika ingin melihat hal yang ada di belakangnya, dia harus menengok. Maka itu, Tuhan memiliki perbedaan dengan manusia. Ini masalahnya kalau ditanya jawabannya lain. Berarti Tuhan ketika ingin melihat yang ada di belakangnya, dia harus menengok gitu? Oke. Kalau kita melihat dari kehadiran Yesus sebagai manusia. Kenapa lagi ke Yesus ya bang? Ini kita membahas Adam kan? Anda mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Adam serupa dengan Tuhan. Adam kalau ingin menengok ke belakang, melihat yang ada di belakangnya, dia harus membalikkan kepala. Apakah Tuhan juga demikian? Kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Jawab aja. Kok jadi tanya-tanya? Kenapa dia tidak bisa melakukan hal itu? Berarti Tuhan kalau tidak nengok, tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya. Betul? Tuhan itu, Tuhan itu adalah maha hadir. Nah, kenapa jadi maha hadir? Ini bukan jawabannya maha hadir bang. Ini masalah melihat Adam. Kalau pertanyaan bang cuma seperti itu, saya akan mengikuti bahwa apa yang Tuhan lakukan. Anda mengatakan bahwa manusia dipaksa untuk menjadi Tuhan. Bukan manusia dipaksa menjadi Tuhan. Anda sendiri yang mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Adam bang, kalau mau mengetahui apa yang ada di belakangnya, dia nengok di belakang. Baru dia tahu. Bang Suman, pada mulanya saya mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan Allah. Ya, serupa kan? Sudah kan? Kita sudah lewatikan itu. Itu sudah lewatikan. Berarti seperti Allah kan? Sama dengan Allah. Nah, sekarang Adam yang kita lihat. Adam yang kita lihat. Bang, Adam yang kita lihat. Kan Adam, melihat Adam sama dengan melihat Tuhan kan? Ya, betul. Sekarang Adam kalau mau melihat ke belakang, apakah dia bisa tanpa menoleh? Kenapa tidak bisa hal itu terjadi? Loh, Abang sendiri yang sama seperti Adam, kalau Abang ada yang panggil dari belakang, Abang menoleh, kenapa menoleh? Kenapa? Untuk apa Abang menoleh? Nah, itu kan imajinasinya, Bang Suman. Kok jadi imajinasinya? Ini apa ini? Penghatiin dari mana ini? Orang-orang ini dikukul. Orang-orang ini di mana dikukul? Orang-orang ini di mana dikukul? Orang kayak begini. Adam kenapa balik? Ketika Adam ingin mengetahui apa yang ada di belakangnya, kenapa dia harus menengok ke belakang? Kenapa? Nah, dia menengok ke belakang karena perwujudkan dia sebagai manusia yang punya kelemahan di situ. Berarti Tuhan punya kelemahan? Gini, berbicara kapasitas sebagai alam, sebagai Tuhan itu sendiri. Tadi katanya serupa segambar. Gini, serupa dalam arti. Gini, Bang Suman. Serupa dalam arti bahwa gambar alam seperti manusia itu. Iya, kalau gambarannya seperti manusia, Bang. Berarti matanya di depan, kan? Dua. Dia bisa menjadi apapun, Bang. Kok jadi menjadi? Kok larinya ke situ? Tadi Anda, apakah Adam bisa menjadi apapun? Gini, Bang. Beda dengan manusia yang dikitakan oleh Allah itu sendiri. Apakah Adam bisa menjadi apapun? Allah mencitakan manusia serupa segambar dengan dia. Nah, makanya kalau dia serupa dan segambar, apakah Adam bisa berubah menjadi apapun? Adam tidak bisa berubah. Kenapa Anda mengatakan dia serupa dengan Tuhan kalau begitu? Gambar ala, gambar ala ini adalah COVID-19. Gambar ala itu adalah COVID-19. Berarti bentuk wujudnya, kan? Berarti bentuk wujudnya, kan? Bentuk dari, bentuk dari ala itu. Wujud. Wujud dari ala. Sama seperti wujudnya Adam. Gambarnya ala itu yang rupanya sama dengan manusia. Sama seperti Adam. Sekarang Adam bisa enggak dia berdiri terus selama setahun enggak duduk? Bisa enggak? Loh, itu kelemahan manusia. Karena dia adalah hasil dari cita Allah. Berarti Adam tidak serupa dengan Tuhan, Bang. Serupa itu bukan berarti. Dia mengambil segambar. Anda mengatakan Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Adam tidak bisa berdiri selama setahun. Jangankan setahun. Sehari berdiri Adam kena encok. Apakah Tuhan demikian adanya? Tidak, Bang. Kalau tidak berarti Tuhan tidak serupa dengan Adam. Tidak. Makanya dikatakan, Abangku. Makanya dikatakan di dalam. Dengar, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan Adam. Itu makanya belajar. Jangan salah tafsirkan kitabnya orang. 2 Samuel 7 nomor 22. Engkau lah Tuhan maha besar. Engkau tidak serupa dengan apapun. Berarti Tuhan tidak serupa dengan Adam. Kenapa Anda ingin menyamayamakan Tuhan sama seperti Adam? Karena Anda menyamayamakan Tuhan.